Halo guys, balik lagi sama gue Yoshi Olo aka Yoshi Siawan dan selamat datang kembali di Rasa Lokal Oke guys, jadi untuk Rasa Lokal kali ini gue ingin melakukan review terhadap salah satu sepatu lokal lagi Nah jadi kan kalian pasti kan minta banget nih sama gue nih kayak, bang sepatu lokal dong, sepatu lokal dong Dan alasan kenapa gue tidak sering melakukan review sepatu lokal, karena sejujurnya ya yang gue liat sekarang itu adalah kebanyakan tuh sepatu lokal yang base of it Karena sejujurnya yang gue liat sekarang di market Indonesia adalah sepatu-sepatu lokal yang gue liat ya Itu tuh mayoritas adalah sepatu yang terinspirasi atau memakai siluet fans old school, fans old school, fans old school, fans old school Kayak bener-bener kayak hampir banyak banget yang pake siluet fans ya Dan gue menurut gue sih itu kayak sesuatu hal yang, ya itu gak apa-apa sih Cuma maksudnya kan kita kan orang Indonesia yang pasti memiliki kemampuan untuk melakukan yang lebih baik dan bisa membuat sesuatu, pertama desain yang original Dan menurut gue sih kalo misalkan kita bisa memiliki sesuatu yang khas atau original gitu, itu justru lebih baik kalo menurut gue Karena kan kita, berarti kan bisa melakukan inovasi yang sangat besar gitu Tapi ya udahlah yang penting kayak gitu lah Tapi yang jelas yang gue akan review ini, ini kebetulan juga terinspirasi dari fans juga sih, old school juga sih Kayak jadi kayak gitu-gitu juga sih Tapi kalo menurut gue ini kenapa gue beli, karena ini menyediakan size 45 Jadi memang gue adalah orang yang memakai sepatu size 45, bahkan gue bisa sampe 46 lah kan 45-46, kalo prime knit mungkin gue 10,5 bisa lah Oke jadi ya ini dia, ini sepatunya kebetulan gue beli di Urban Sticker Society kemarin 3.0 Jadi kemarin tuh buka boot mereka Nah jadi namanya tuh apa sih? Namanya adalah Rage Gorilla Vestiment Atau vestiment atau apalah Jadi Rage Gorilla ini kebetulan adalah salah satu brand lokal yang baru banget, masih muda banget Mereka tuh umurnya kalo misalnya dihitung dari sekarang tuh masih kayak 3 bulan, 6-4 bulan Mereka tuh nge-startnya kalo ngasih tuh pas September Jadi gue udah liat dari Instagramnya dan lain-lain Tapi gue bisa bilang, dari packagingnya, dari boothnya, dari customer service-nya Mereka memang menaruh modal yang besar Kalo menurut gue ya Karena kita bisa liat kayak dari brand lokal yang lain Mungkin misalkan seperti main pants, homeskin, atau misalkan imperial footwear Itu mereka mungkin modalnya tidak sebesar Rage Gorilla Nah, kenapa gue bisa bilang gitu? Karena pertama dari customer service-nya tuh mereka profesional banget Dan juga dari website-nya aja itu desainnya udah bagus banget Jadi kalo misalnya kalian main ke website-nya Kalian bisa langsung aja ke RageStripGerilla.com Disana kalian bisa langsung aja melakukan order Mereka juga menyediakan t-shirt dan juga waist bag kalo gak salah Dan juga sepatunya tentunya ya Jadi untuk harga yang Jadi ini gue beli sepatu Ini satunya Rp435.000 Dikali 2, jadi sekitar Rp870.000 untuk 2 biji sepatu Nah, jadi Ya, ini boxnya seperti ini Jadi kayak memiliki motif checker gitu Ada tulisan Rage di bagian atasnya Di belakangnya juga ada Rage-nya Depannya juga ada Rage-nya juga Jadi ini semacamnya Dan ini ada 2 colorway yang gue beli Jadi pertama tuh Untuk sekarang tuh Rage Gorilla tuh ada 3 colorway Jadi pertama tuh warna hitam putih biasa Ada juga yang Wavy Checkerboard Ada juga yang Tiger Camo Nah, ini gue beli yang Tiger Camo Tuh Jadi kalian bisa lihat ini kan size 11 tuh Jadi ini gue seneng banget sih Walaupun ini bilangnya Euro 44 Tapi ini size 11 beneran Jadi ini fit banget di gue Oke, jadi Kita akan buka yang pertama dulu ya Jadi ini yang satu lagi gue seterusnya dulu Oke Jadi dari boxnya seperti ini Dan mereka juga wrapping papernya tuh juga bermotif Rage juga Dan ya, let's go, let's go Jadi pertama yang kalian dapetkan tuh adalah extra laces Dilengkapi dengan apa namanya, sticker sepertinya nih Ya tuh, warnanya coklat Dan sepatunya sendiri Dah, gak ada lagi tuh Apalagi gak ada Apa, silicon gel atau apa lagi Oke Ya, ini dia sepatunya Jadi ini gue bahkan salah masuknya Jadi gue udah buka sebelumnya Tapi gue salah masukin Jadi ini harus Ini yang Wavy Checkerboard nih Nah, jadi Desainnya tuh Menurut gue ya Ini dari desainnya aja Ini bagus banget Cuma Ya, kalian bisa lihat Nah, ini kan petir-petir lagi gitu Bahkan semua sekarang tuh Emang lagi mengikuti tren petir-petir ini ya Semenjak World Division Itu ada Tahun 2015 Abis itu ada Revenge X Storm Di tahun 2016 Akhirnya booming kan Sepatu-sepatu petir Tahun 2017 Kato 2018 Poison Street akhirnya maju Poison Street membuat sepatu petir juga Tapi dengan petirnya cuma satu doang Persis seperti ini Tapi kalau yang ini Ini dia dibalik Nah, oke Jadi gue akan membandingkan nih Antara Poison Street dan Rage Gorilla Nah, kalau kalian bisa lihat Ini tuh sama aja Kayak Poison Street Cuma itu petirnya tuh dibalik Udah gitu doang Sumpah Jadi yang petirnya tuh harusnya Di bagian belakang sini Tapi dia dibalik Dibalik tuh Seperti itu Jadi ini perbedaan Ini Poison Street Ini adalah Rage Gorilla Tuh Gak ada perbedaan In terms of design Kecuali memang penempatan Atau Shape-nya gitu Agak dibedain dikit Jadi Ya, begitulah Mungkin itu Menurut gue sih Salah satu kelemahan Kita sekarang adalah Kita tidak bisa melakukan Atau menginovasi brand Eh, brand Sorry Design yang original Tapi Kalau kayak gini pun Gue tetep beli Karena ya Ini size 45 Gue bodo amat Yang penting ini size 45 Dan ini Kalau misalkan In terms of detail Ini bagus banget Detail banget loh Jadi dari belakangnya tuh Ada tulisan Rage Ada juga tulisan di bawahnya Guerilla vestiment Seperti itu Dan dari jahitannya Juga rapih banget Suede patchnya juga bagus Ini juga di bagian tongue-nya Juga ada logo Rage-nya juga Dan ini Detailnya Kinclang banget sih Bener-bener Jahitannya juga Gak ada yang ini Ini kenapa ada ini Anjir Oke, ini mungkin kayaknya Buat-buat shoot-tree Kayaknya sih Buat shoot-tree-nya gue Anjir, gue gak modal banget ya Gue sorry banget sih Sampah Oke, dan juga di bawahnya Ini ada tulisan Rage juga Kalau kalian gak keliatan Ini bisa keliatan dari sini tuh Rage Rage Dan ya Dan ada detailnya size Jadi size-nya tuh Size 45 Dan ini 29 cm Nah Kalau untuk size 10 Itu pasti 28 cm Kalau misalkan size 11 Itu 29 cm Tapi gue gak tau kenapa Mereka naruh Euro 44 disini Harusnya sih Euro 45 ya Kalau misalkan kita ngikutin kalkulasinya Ini US 11 Sentimeter-nya tuh 29 Kalau centimeter 29 Itu gue bisa yakin banget Itu size 11 Karena gue Ya Karena gue memakai size 11 Jadi gue tau Sentimeter-nya tuh berapa Tapi ya Jadi seperti itu Nah Jadi ini yang pertama nih Wavy checkerboard Ini namanya tuh Prime Wavy Kalau gak salah Wavy Ya Wavy Kalian bisa langsung Cek aja di Instagram-nya Juga bisa Rage.gerilla Atau di website-nya Rage.gerilla.com Kalian bisa melakukan order Di sana Keduanya juga bisa Oke Lanjut ke yang berikutnya Nah Jadi yang berikutnya ini Ini adalah Camo Nah Camo kan kalian bisa lihat Bisa tau kan Camo tuh ada yang biasa Ada yang Camo Ada yang Camo biasa gitu Yang lengkung-lengkungan Ada yang digital Camo juga Ada juga yang Tiger Camo Nah yang gue beli ini Ini adalah Tiger Camo Nah Jadi Tiger Camo ini Adalah salah satu Yang Apa namanya Memiliki desain yang beda juga Dikarenakan mereka tuh Desainnya tuh Mengikuti Pattern Tiger Atau macan gitu ya Tapi mereka tuh Warnanya tuh Ijo Atau Camo gitu Nah jadi Untuk Apa Petirnya tuh juga Warna putih Kalau yang tadi kan warna kuning ya Dan ini Detailnya tuh Juga sama Di belakangnya ada Dusan Rage Dan ada Guerilla Fast Man Di bawahnya tuh juga ada Sizing dan tagnya Dan di depannya juga ada Ini Ada Apa namanya tuh Apa Tangnya Nah Ini juga Sweat patchnya juga Bagus banget Untuk detail Atau kualitas So far Gue melihat Ini Bagus banget Jadi gue bisa bilang Ini kayaknya mereka memang Menaruh modal yang lumayan besar Karena Dari R&D Dan juga Websitenya Marketingnya Semuanya kenceng banget Dan Kalau kalian lihat bootnya Tuh tadi yang di USS Itu tuh Bener-bener bagus banget Itu gue bener-bener Eye catching banget Jadi Props to them Salute to them Karena Melodos ini adalah Suatu kemajuan ya Dan Gue bisa bilang Brand-brand lokal lainnya Bisa Jadikan Rage Gorilla Itu sebagai contoh Dan juga Untuk bagian soalnya nih Sekalian nih Gue kasih lihat nih Jadi bagian soalnya tuh Ada smiley face Kocak buat Smiley face dengan hidungnya Jadi petir Dan ini ya Ini kayak semacam Itu tau Apa namanya Sidik jari Kalau kalian lihat tuh Patternnya tuh Jadi kayak gitu tuh Nah Ya Dan Memang gue udah Udah nyoba pake Pake sana Tapi gue pengen coba pake lagi Jadi Gue tuh size-nya 45 Jadi kalau kalian yang Big feet Atau memang Size 45 juga Ya ini Gue bisa kasih contoh Buat kalian Apakah Enak dipake Atau enggak gitu Nah Jadi kalau Ini tuh Bisa dibilang tuh Mirip Bukan mirip lagi sih Ini sama persis Dengan fence Jadi kalau Kita tau Fence tuh Gak terlalu enak Untuk dipake Maksudnya bukan Gak enak dipake Maksudnya kalau Dibandingin sama Ultraboost Fence tuh kalah jauh Dan itu gak bisa tolak Jadi Tapi emang Agak nga fair sih Kalau misalkan gue Bandingin fence sama Running shoes Jadi ya gitu lah Dan ini Kalau gue pake Memang ini bener-bener Ini Bener-bener Pas banget Tapi pasnya tuh Gak sampe ketat gitu loh Jadi menurut gue sih Itu adalah sesuatu hal yang bagus Akhirnya ya Ada yang size 45 gitu Karena Poison Street tuh Gak nyediain size 45 Ah ya Poison Street tuh gak nyediain size 45 Emperor gue gak tau War Division gak nyediain size 45 Revenge Exor Mau nyediain Homeskin Gue lupa Main pants Gue lupa Psycho Footwear Gue juga lupa Apa lagi ya Banak sih ya Banak Banak brand lokal Yang masih belum gue sebutin Tapi Kemungkinan besar mereka Memiliki size 45 Tapi untuk sekarang sih Kalau buat yang Size 45 yang pas banget Ini sih Rage Griller Ini memiliki size 45 Yang pas banget buat gue Jadi ya seperti itu Oke Jadi ya Jadi gitu aja sih Untuk hari ini guys Jadi Kalau misalnya kalian pengen beli Langsung aja ke Instagram mereka Bisa langsung aja Di Main Rage.gerilla Untuk website tuh Mereka ada di Rage Rage Strip Gerilla .com Oke guys Jadi itu aja untuk hari ini Gue Yoshila Aka Yosistiawan Jangan lupa tolong like Comment dan subscribe And I'll see you In the next Rasa Loka Goodbye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax